Hai Oh 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 Ya teman-teman Berlaku sini Musina kali ini akan Mampu menjawab percaraan Tentang dari Jamis Mampu di Cafe Kopi Jebret Tentang dari Panggokang Kasih Malaya Tentang dari Masih terabat Bagaimana Rasa Kopi Jebret Seperti apa Kita Simak terus videonya Salam Literasi Kita sudah sampai Di Tempatnya Salah satu produk Keunggulan Dari Tasik Malaya ya Kopi Jebret Nah bagaimana Inspirasi Awal pengembangan Jenis kopi ini yang Akan diandalkan jadi Aset pemerintah daerah Ya Alhamdulillah harus sampai Aset pemerintah pusat Dan bisa mendorong para wisata Khususnya para Apa namanya Pembila Peminum kopi Karena Peminum kopi Menurut Analis dokter dan sebagainya Udah menyihatkan Nah bagaimana Dan apa Perkembangan Kopi Jebret ini Dari awal Sekarang Dan Ekspansi ke depan Kita dengarkan Penemunya Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Kopi Jebret Dari Cirangkong Dengan Pak Ajat Sudarjat Cirangkong ini masuk wilayah Cirangkong Wilayah Desa Dawagung Kecamatan Raja Polah Kapupaten Tasik Malaya Dan kita Jebret Belahir 19 Desember 2017 Kita Mengajukan Atau meningkatkan Asil kopi petani Arabica Karahak Itu salah satu jenis Kopi Di Jepang Arabica Sukapura Kasih Malaya Nah ini Udah terkenanya Aromanya strong Kuat 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 Berasarnya kuat Jebret itu Menyehatkan Dan Mencenghar Kami Basah Sudara Dalam Basah Sudara Ngejreng Kita Bajak Beberapa Produk Ini Kopi Biji Arabica Khusus Drip Drip Bag Yang Langsung Saring Tanpa Hampas Jadi Kalau Nyentuh Ini Tidak 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 Apa Khusus Aí Kopi Sasug Tidak Tambah khususnya di budaya kultur Indonesia tahun 2020 kemudian di Dispun juga Jakarta eh kita termasuk komunitas pasar kopi bancai yang apa bahasa didik dikomunitas itu ya komunitas itu di waktu diurus ya sama KBRI Rusia ini kalau hak ciptanya kapan diurusin aja ciptanya udah sudah selesai kita eh 2029 jatuh temponya yang hakinnya ya hakinya udah keluar ya jadi aman ya jadi kalau nanti ada jebret-jebret yang lain itu dipastikan pakai jebret-jebret 08 jebret-08 itu udah haki ya pak paten hingga kalau ada yang mengklaim kalau dari karuhun kita karuhunnya sangrai eh manwa dari pangandaran itu sebagai inspiratornya ya inspiratornya awalnya dari dan trikwaynya dari kopi sangrai kopi sangrai wakiloh dan bapak imam sasermiharja dari desa dari desa Soekarsik rupaten pangandaran pangandaran inspirasi awalnya jadi terinspirasi dari situ ya sekarang bagaimana bagi orang-orang yang bermasalah dengan lambung nah karena asam ya apakah jebret di sini sudah mengantisipasi kalau ada untuk varian yang aman di lambungnya yang mana gitu kalau yang aman menurut kita ya ada varian kopi susu jahe ini kopi susu jahe ini kasih dari keputus bergumplik dan petang ini ini bakalan mulas di lambung di lambungnya aman Bagi orang-orang yang tidak atau tidak bersahabat dengan asam ya ini teman-teman bagi teman-teman yang bermasalah dengan lambungnya ya ini sudah juga gitu udah ada alternatif untuk mengkonsumsi susu jahe ya jadi udah dipersiapkan yang kita coba yang mana yang susu jahe ini saya akan coba rasanya sensasi rasanya ada memang ke apa teksturnya dominan putih ya ya karena susunya ya masuk susu oke selamat menikmati selamat menikmati